Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian jadi video kali ini kita akan lanjut materinya yaitu tampak samping kiri Oke langsung aja kita mulai ini saya akan sandingkan dengan jenis kecapnya supaya teman-teman tidak bingung ya Oke saya akan coba ini tampak samping kiri nanti kita akan buat tampak samping kirinya nah sekarang ini dia nanya saya akan copy ke sini ya ini tinggal di di Rotet saja seperti ini oke nah seperti itu kemudian disini ada referensi nomor sebelumnya ini saya akan copy ke sini dulu ini ini tinggal kita mirror yes Oke nah ini ya Hai baik oke seperti itu nah sekarang teman-teman tinggal buat dulu dinding nih kita buat satu persatu dulu Oke kita XL vertikal Oke kita buat dulu 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 ini saja dinding dalam kita buat seperti ini supaya lebih memudahkan dindingnya ini oke moden ini baik ya seperti ini kemudian tingginya sel horizontal kita ambil acuan dari sini teman-teman dinding batas ya Hai dinding batas ya sorry Oke di posisi ini Hai ya ketemunya disini kita perpanjang kita perpanjang sedikit ke atas Oke tinggi dindingnya kita tinggal perusahaan dari sini baik oke 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 punca atapnya ini tinggal kita perusahaan dari horizontal disini kemudian XL vertikal ini ya seperti ini nah ini tinggal kita buat kemiringan atapnya seperti ini ini sudah terlalu banyak garis terlalu banyak garis mungkin teman-teman sudah mulai bingung apakah lebih mudahnya teman-teman tinggal di ini aja di copy ya lebih mudah yang terlalu ribet kita ambil baris referensi sini kemudian ini ini kita copy saja ke sini oke nah itu dinding belakang ya oke nah sekarang ini sudah atapnya ini sudah ada ya kita akan buang saja dulu supaya lebih tidak membingungkan ya oke oh sorry ini saja dulu kita buang saya explode dulu ini saya buang nah seperti itu nah ya baik nah ini juga saya akan buang oke saya akan selesaikan dulu bagian belakang oke ini sudah sesuai kemudian dindingnya juga sudah oke tinggal saya ubah garisnya seperti ini ini atapnya kemudian untuk dinding batas yang ini saya akan produksikan dulu garisnya XL vertikal di sini ya oke nah seperti itu ketinggiannya ada di sini ya ini dindingnya kita selesaikan juga dinding depan dia seperti ini akan ke sini kemudian ke sini nah ini turun oke oke nah kita coba produksikan XL vertikal ini ya oke ini sudah pas ini kita potong ketinggianya ada di sini ya ya nahنا przeCP ini kan sudah sayaปahosikan ini melihatnya seperti tempat dan sisi ini ya thisん ini kelihatan sedikit atasnya atap ya Trek kita bukan nih nya ini kita potong juga nah dijual di potong ya ya kita gua tersebut tetapi bye oke lengkuras untuk hanya di patung nah seperti itu ini kita extend perpanjang disini adalah list plangnya atap yang disini disini dia sama dengan ini oke udah sama ya oke ini kita buang oke bagian belakang sudah selesai sekarang kita ke depan bagian depannya ini sudah sudah ya ini kelihatan sedikit di sepulangnya nah kemudian plat ini ada platnya saya offset kira-kira 330 saya naikkan seperti ini ya oke baik kemudian ini garis dinding sini sementara kita buang ini kita buang dulu nah kemudian untuk dindingnya apa namanya tiangnya ini kita proksikan dari sini oke nanti ini saya buang ya oh sorry kemudian ini saya offset turun 15 oh sorry berapa nih ya ini saya buat 14 aja ke sini ini platnya oke oke ini list plung oke ini di buang ini di buang karena tidak kelihatan oke seperti ini ini bisa dilihat ini dinding depannya sampai disini oke kita coba kita cek baik nah ini tinggal sama ya ke sini saya lihat ini nah disini misalnya tinggi pembatas oke kayak gini ya ini sama kesini baik ini juga kemudian excel ini saya ambil dinding batas yang disini saya akan copy dari sini ini ya masih tidak kelihatan ya dinding batas sebelah sini ops kelihatan sedikit oh ini ya oh ini sorry saya ini ini tinggal di copy saja oke dia seperti ini kelihatan oke seperti itu tampaknya selanjutnya teman-teman tinggal misalnya mau ditambah pohon supaya nanti gambarnya lebih hidup kelihatan teman-teman bisa tambahkan seperti itu saya kira cukup ya untuk menggambar tampak samping kiri semoga dapat di mengerti oke assalamualaikum warahmatullahi obrakatuh